KOMADAN KORIM 081 Lombang menembak ini diikuti perwakilan TNI, Polri Forkopimda, serta seluruh Forkopimca se-Kabupaten Nganju. Ada pun yang dilombakan adalah menembak pistol jarak 20 meter dengan 5 putir telur. Sebelum dimulai, panitia terlebih dahulu menjelaskan penjelasan teknis kepada peserta, khususnya mereka yang sama sekali belum pernah memegang pistol. Dan Rem mengatakan, tujuan lombang menembak ini untuk merajut kebersamaan sekaligus mempererat sinergitas dan kerjasama antar stakeholder. Hari ini saya bersama Dandim 0810, Bapak Ketua Harian, Bapak Ito, dan Pimpinan Hesindo, Jatim 57, Bapak Panito. Saya Dandim 081 juara saja, hari ini hadir di lapangan Pak Kodim, Kodim 0810, Nganju, dalam rangka menembak sinergitas. HOT TNI ke-77 tahun 2022. Jadi penyelenggaraan lombang menembak sinergitas ini, intinya meraju kebersamaan. Sementara itu, Dandim Nganjuk Trijoko Purnomoh menjelaskan bahwa lombang menembak ini bukan sekedar mengadalkan fisik dan senjata yang handal, namun juga memperlukan mental yang prima, yaitu antara pikiran yang fokus dan perasaan yang tenang untuk membidik target. Hari ini saya bersama Dandim 0810, Nganju, bersama Kodim Kodim, bersama Direktur Eksindo, Ketua Pimpin, dari semua unsur komponen masyarakat yang ada di Dandim 0810, Nganju. Hari ini dalam rangka HOT TNI ke-77, kami menyerangkan lombang menembak sinergitas. Lombang sinergitas ini, sasaran kami yaitu mulai dari Forkopimda, kemudian Perbakin, termasuk Paramus Pika ataupun Forkopimcam. Harapan kami kegiatan ini dapat bersinergi. Turut hadir dalam perlombaan menembak tersebut Segda Nganjuk Muhammad Yassin, Wakapolres Nganjuk Muhammad Asrori Qadhafi, Kajari Nganjuk, Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Perwakilan OPD Pemkap Nganjuk, dan Perbakin. Rafli Pajari Julianto, TV Bangsa Nganjuk, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!